Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat Well afiat Oke teman-teman di video kali ini Kita ada pekerjaan pengecatan Full body Toyota Land Cruiser Nah disini teman-teman Ada beberapa hal yang ingin saya share Kepada teman-teman Semoga bisa menjadi referensi Dan bisa memberikan Kepercayaan diri kepada teman-teman Khususnya teman-teman yang masih pemula Atau yang masih belajar Bagaimana pengecatan full body Dan juga mungkin teman-teman yang Masih mencari referensi spray gun Yang mungkin low budget Tapi dengan hasil yang lumayan baik ya Yang lumayan mumpuni Nah disini juga Saya akan share pengalaman saya Selama menggunakan spray gun ini Nah mungkin teman-teman yang baru Nonton video saya Disini saya Menggunakan spray gun KW Bukan spray gun original ya Spray gun KW Dari The Philbeast GTI Pro Lite Nah disini teman-teman Ini adalah mobil yang kedua ya Yang sudah saya Cet full body Menggunakan spray gun ini Nah sebelumnya Saya sudah pernah mencoba Mengecet full body ya Menggunakan spray gun ini Dan hasilnya Lumayan mantap ya Tidak kalah dengan spray gun yang original Tetapi memang tetap Tidak bisa saya claim Sama ataupun Setara dengan spray gun original Ya karena saya juga belum pernah Menggunakan yang original Mohon maaf teman-teman Oke teman-teman Sebelum lanjut Jangan lupa untuk Siapkan kopi Makanan ringan Dan jangan lupa Jempolnya Like Subscribe Apabila ada yang ingin Ditanyakan Silahkan di kolom komentar Dan jangan lupa Untuk menyalakan Lonceng notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Oke teman-teman Ini bahan-bahan yang saya pakai Dari produk Seaken ya Full Seaken Untuk clear nya Kita pakai Seaken Auto clear plus HS Hardenernya P35 Disini saya Untuk Tinner nya Saya kombinasi ya Untuk base coat nya Saya pakai Yang medium Untuk Clear coat nya Saya pakai yang Slow Biar hasilnya Lebih smooth Untuk base coat nya Juga dari Seaken Ini warna Dari base coat nya Ini warna Miss Miss green Warna Mystic green Lumayan Lur Persiapan Untuk Sebelum pengecetan Tetap Degreaser Degreaser M600 Take load Wajib Kemudian ini Penggaris Takar Untuk spray gun yang digunakan Masih menggunakan Spray gun andalan KW dari Deville Beast GTI Pro Ini spray gun KW Lur Ini air cup nya Yang TE20 Ini Kita pakai Untuk Semua aplikasi Mulai dari base coat Sampai clear coat Ya gimana lagi Lur Adanya ini Belum kebeli Yang Ori Ini mohon doanya Juga Supaya Bisa kebeli Yang Ori Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman teman Hari ini kita Ada Kerjaan lagi Ini Land Cruiser VX Kita menggunakan Bahan Dari Cet Seekern Clear coat nya Seekern Base coat nya juga Seekern Semua kita Full Seekern Nah ini kita Udah Naik Satu lapis Nah disini Untuk Cet metalic Disini saya mungkin Mau Berbagi Tips Kepada teman teman Untuk Cet metalic Seperti ini Pada saat Naik lapisan pertama Sebaiknya Sebelum naik Lapisan yang kedua Itu Dilap lagi Menggunakan Tecloth Nah Jadi indikator nya Apabila dia Sudah siap Untuk naik Lapisan yang kedua Indikator nya Dia sudah bisa Dilap Pakai tecloth Nah kalau sudah Bisa dilap Pakai tecloth Berarti dia sudah siap Untuk naik Lapisan kedua Supaya apa? Supaya untuk Mengangkat Debu-debu yang Masih menempel ya Sisa-sisa dari Penyemprotan ini Tidak usah terlalu Nekan ya Nah ini Tebunya Banyak Jadi untuk Mencegah Terjadinya Moutling Atau Blorok Kalau bahasa Daerahnya Bahasa Daerahnya Blorok Bahasa Teorinya Moutling Karena metalic Ini dia kan Memiliki Partikel Partikelnya itu Dia rawan Untuk terjadi Moutling Nah sebelum Naik lapisan kedua Memang Sebaiknya Dilap Pakai tecloth Kalau dia sudah Bisa dilap Pakai tecloth Dan Sudah Kering ya Tidak nempel Teclothnya Berarti dia sudah kering Sudah siap Dilap Sudah siap Lanjut Lapisan kedua Oke teman-teman Ini sudah Naik satu lapis Nah ini teman-teman Sebelum lanjut Ke lapis berikutnya Pastikan dulu Permukaan itu Sudah Benar-benar bersih Ini tadi ada Koreksi sedikit Sudah didempul Pakai sport pati Sudah di amplas Pakai seribu Pastikan Benar-benar permukaan Tidak ada lagi Yang Perlu Didempul Atau apa Ini saya Kerja Sendiri Hanya dibantu Satu orang Untuk Isi Chat Sama Kamera Benar-benar Dipastikan Ada kotoran Langsung Ini karena Mumpung masih Lapisan pertama Jadi Masih bisa Disempurnakan Jadi selalu Melakukan Check dan Recheck Ini Kap mesinnya Belum kita Belum kita Semprot Selalu Lakukan Check dan Recheck Supaya Nanti Hasil Akhirnya Bagus Ya Ini tadi Sudah pakai Sport pati Ada Kayak Lubang-lubang Jerawat Gitu Ini baru Lapisan Satu lapis Base Code Ini Siken Daya Tutupnya Bagus Banget Oke teman-teman Disini Saya sudah Persiapan Mau Ngecheck Cup Mesin Sebelumnya Sudah Saya lap Menggunakan Degreaser Dan juga Teclot Walaupun Disini Saya Ngecheck Di dalam Ruangan Open Tapi Ini Tidak Menjamin Terbebas Dari Debu Karena Memang Yang namanya Debu itu Tidak terlihat Makanya Untuk Mengantisipasi Menggunakan Teclot Agar Debu-debu Yang tidak Tampak oleh Mata Dapat Terangkat Oke Teman-teman Disini Saya ingin Mengingatkan Kembali Agar Selalu Memperhatikan Jarak Spregan Yaitu 10-20 cm Kemudian Untuk Overlap 50% Sampai 75% Nah Untuk Sudut Agar Selalu Dipertahankan 90 derajat Agar Perkenaan Cetnya Lebih Fokus Nah Disini Teman-teman Saya Menggunakan Tekanan Angin 2,5 bar Karena Karakteristik Spregan Ini Memang Dari Bawaannya Itu Yang Dianjurkan Antara 2,5 Sampai 3 bar Raya Nah baik teman-teman disini saya sudah mulai untuk lanjut ke lapisan kedua ya untuk base coat nya Sampai lapisan kedua untuk pengecetan base coat ya Untuk spray gun ini memang masih mumpuni sangat mumpuni masih ya Karena semburannya ini lumayan halus atomisasinya juga lumayan baik ya lumayan bagus Dan juga untuk lebar dari kipasnya juga sangat baik ya Jadi disini teman-teman saya menggunakan spray gun ini mulai dari base coat sampai clear coat menggunakan satu spray gun yang sama Nah walaupun ya mungkin di bengkel-bengkel resmi mereka menggunakan dua spray gun yang berbeda Antara base coat dan clear coat Tetapi disini karena keterbatasan spray gun ya karena hanya punya satu Jadi saya mengoptimalkan pengecetan menggunakan satu spray gun ini Dari base coat sampai clear coat Oke teman-teman simak terus video ini bagaimana hasil akhirnya nanti Simak sampai akhir Ya baik teman-teman Ini sudah lapisan yang kedua Nah tadi saya lapisan pertama menggunakan thinner 75% Lapisan yang kedua juga sama 75% Nah ini saya akan memberikan lapisan yang terakhir Kita untuk base coatnya tiga lapis ya Untuk lapisan terakhir nanti saya menggunakan lebih banyak thinner ya Kurang lebih ya 80% atau 85% ya Supaya apa? Supaya lebih menghaluskan permukaannya Nah ini teman-teman ini kan cet metalik ya Cet metalik itu sangat rawan sekali terjadi modeling Nah alias pelorok ya bahasa daerah mungkin ya pelorok itu Nah ini kalau dilihat secara kasar mata ya secara langsung Ini sudah halus ya teman-teman Tadi kan kita pada saat masih basah dia basah 100% basah sekarang Ciri-ciri dia sudah bisa dilakukan penimpaan untuk lapisan selanjutnya Adalah ciri-cirinya bisa dilap menggunakan tech load Jadi teman-teman Tech load ini juga untuk mengetahui apakah Pengecetan kita itu pelorok modeling atau tidak Dengan cara kita lap ya Nah pada saat kita lap Ini akan terasa teman-teman Akan terasa apabila dia halus Berarti pengecetan kita bagus Tetapi apabila pada saat kita menyeka dengan tech load Terasa kasar Berarti chat kita itu terjadi pelorok teman-teman Atau ada partikel chat yang mungkin dia bisa disebut bahasa umum mungkin berdiri ya Pelorok berdiri modeling Intinya permukaannya kasar Nah tech load ini juga berfungsi sebagai Untuk mengikat ini ya Mengikat debu-debu Sebelum kita naik lapisan selanjutnya Ini teman-teman Ini Flash popnya lumayan cepat ya Karena di open ini tadi Saya lihat di Indikatornya kurang lebih 35 derajat ya Makanya saya keringetan sekali Apalagi ditambah dengan APD ini Jadi Dengan Suhu yang Seperti ini Sangat ideal sekali ya Supaya flash outnya lebih cepat Nah ini pada saat saya lap Pakai tech load Ini terasa halus teman-teman Berarti pengecetan kita Bagus ya Ini juga udah rata Dari segi Partikel metaliknya Di tiap-tiap panel Sudah merata ya Tapi tetap kita lap Pakai tech load Sebelum naik Lapisan selanjutnya Lapisan terakhir ya Ya baik teman-teman Disini saya sudah mulai Naik clear coat ya Nah untuk clear coat ini Tekanan angin yang saya gunakan Ini agak sedikit lebih tinggi Dibanding base coat tadi Untuk clear coat Saya menggunakan Tekanan angin kurang lebih 2,7 Sampai 2,8 bar ya Sedangkan untuk base coat tadi Saya menggunakan Tekanan angin 2,5 bar Nah ini tujuannya Supaya atomisasinya Lebih halus ya teman-teman Disini teman-teman dapat Dilihat ya Semburannya Ini seperti apa Teman-teman bisa menilai sendiri Ini saya menggunakan clear Sicken yang plus HS ya Kemudian untuk thinnernya disini Saya menggunakan thinner slow Untuk yang fernis Sedangkan untuk clear Untuk base coat tadi Saya menggunakan yang thinner medium Jadi diharapkan Hasilnya Bisa lebih halus ya Bisa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah disini teman-teman Sudah dapat disimpulkan ya Dengan spray gun yang low budget Dan dengan teknik yang benar Maka akan dapat menghasilkan Hasil yang maksimal ya Teman-teman sudah bisa Menyimpulkan sendiri disini Jadi teman-teman Semoga video ini dapat memberikan referensi Kepada teman-teman yang masih Mencari spray gun yang Kelas low budget ya Saya tidak menyebutkan murah ya Karena kalau disebut murah itu Kesannya nanti murahan Jadi saya Mengambil istilah low budget Nah teman-teman Silahkan dipertimbangkan Sebaiknya memang Kalau punya budget yang memang Mumpuni sedapatnya Pakai yang original ya Karena yang namanya original Pasti akan lebih puas Ketimbang yang KW Oke teman-teman Disini Dapat Disimpulkan ya teman-teman Performa dari spray gun ini Saya selaku Pribadi ya Yang udah Menggunakan spray gun ini Untuk ngecat dua mobil Sampai saat ini Saya terus terang Puas ya Dengan hasilnya Karena Sebelum ini Saya menggunakan Spray gun yang Masih konvensional Nah sebelumnya juga Saya pernah Menggunakan Spray gun KW juga ya Dari KW Sata Jet 5000 ya Tapi Di antara Kedua spray gun Yang KW itu Menurut saya Ini yang Agak-agak Lebih Bagus ya Dengan harga yang Mungkin relatif sama Oke teman-teman Video Tidak membohongi Teman-teman Silahkan diperhatikan Hasil dari Pengacetan Menggunakan spray gun ini Teman-teman Bisa menilai sendiri Saya gak mau Banyak komentar Silahkan teman-teman Sendiri yang menyimpulkan Oke terima kasih Teman-teman Sudah menyaksikan Video ini Jangan lupa Untuk mendukung Terus channel ini Agar dapat Berkembang Dengan cara Like Subscribe Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Semoga video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini hasil Pengacetan kita Hanya di Poles tipis-tipis Mantul Tepukis-tipis 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 Montok